Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Amma ba'duh Sahabat kurang muslim Kembali lagi bersama saya Ruchi Ardi di program Halo Ustadz ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Insyaallah ada jawabannya Ya Kita sudah berada di episode 21 ya Tidak terasa Sudah begitu banyak yang kita Bahas bersama-sama Dan insyaallah ini menambah wawasan kita ya Dari yang sebelumnya kita tidak tahu Jadi tahu Bahkan untuk saya pribadi nih Dari yang sudah tahu Jadi lebih tahu Atau yang lupa Jadi ingat gitu kan Nah Masyaallah ya Ternyata Seru juga Ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini Kita jadi tahu jawaban-jawabannya ya Nah nanti kita akan Bacakan pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Kita siapkan tentunya Seperti biasa ya Namun sebelum itu Seperti biasa juga Saya ingin mengajak kepada Sahabat kurang muslim Untuk terus berdonasi Ke salam titik udhuli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Untuk Terus bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz ya Kita hubungi Ustadz siapa dulu ya Ustadz Zulham dulu ya Ustadz Zulham Ya halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Saya ingin mencoba dagang Apakah ada batasan ketentuan Dalam memperoleh keuntungan? Pak Tulsa Pemirsa yang berbahagia Berdagang Atau berjual beli Ataupun tijara Ya Diantar yang Allah subhanahu wa ta'ala Halalkan bagi kita Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala Menghalalkan jual beli Dan mengharamkan riba Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala Maka jual beli Ialah Cara kita untuk bertransaksi Ataupun berjual beli Sesama manusia Maka ini dibolehkan Dalam agama kita Nah bagaimana Tentang masalah keuntungannya? Apakah ada batasan? Pada dasarnya Ya Agama kita tidak membatasi Berapa persen Yang harus kita Ambil keuntungan Hanya saja Andalah Seorang pedagang itu Orang yang jujur Dan juga orang yang suka Membantu orang lain Dan tidak mempersulit Ya Ini harus jadi prinsip utama Dalam berdagang Jujur Ya Kemudian juga Prinsipnya membantu orang lain Tidaklah selalu ada dalam diri kita Dan tidak menyulitkan orang lain Nah Dalam agama kita Sangat Dilarang sekali Dalam jual beli tersebut Ada unsur riba Unsur riba Kita tahu Ada beberapa jenisnya Termasuk juga mungkin riba adalah Ketika saya tukar Barang yang sama Kemudian satu Lebih sama jumlahnya Atau satu Ya Lebih banyak jumlahnya Seperti umpamanya Jadi seorang pedagang beras Kemudian ada datang Orang beras Beras pulok Ya Dengan dua kilo Untuk ditukarkan dengan Satu kilo beras Ramos Umpamanya Nah Seperti ini termasuk Di antara bentuk Riba yang tidak dibulihkan Maka riba harus dihindari Dalam Masalah Ya Jual beli kita Termasuk juga mungkin Riba dalam jual beli Ketika ada orang Yang dia berhutang Kepada sekulan Ya Kemudian Dia bungakan Hutang tersebut Ya Membungakan Hutang tersebut Maka ini di antara bentuk riba Dalam agama kita Nah kemudian juga Hal yang perlu dicatat Ketika seorang muslim Itu berdagang Ialah Hindari yang namanya Penipuan Yang menipu orang lain Tidak jujur Dia bilang ini barang Modalnya Umpamanya 10 ribu Padahal Modal dia itu Cuma 5 ribu Ini bohong Dustah Ini tidak dibulihkan Dalam agama kita Apalagi sampai menipu Yang menipu Para pembeli Maka ini di antara Yang dapat Murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika seorang pedagang Tidak jujur Dan menipu konsumennya Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Siapa yang menipu kami Maka tidak termasuk Golongan kami Siapa yang menipu Menipu Maka tidak termasuk Dari di antara umatku Ini di antara Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Yang melarang Seorang muslim Untuk menipu orang lain Termasuk juga Menipu dalam Jual beli Maka disinilah Seorang muslim Sebelum dia itu Berdagang Dia mengatai terlebih dahulu Tentang hukum islam Yang berkaitan Tentang masalah jual beli Dahulu pada masa Umar bin Khattab Radiyallahu anhu Tak diperkenankan orang Berjualan di pasar Sampai dia memahami Tentang hukum-hukum Jual beli Itu pada masa Umar bin Khattab Ya sehingga Ketika dia sudah belajar Memahami Maka dia jujur Dalam berdagang Maka semuanya Akan mendapatkan manfaat Pendagang mendapat manfaat Karena dia jujur Dan pangbeli juga Tidak merasa takut Karena dia mau ditipu Ataupun apa Karena apa Semua sudah memahami Masalah hukum islam Maka ini perlu diperhatikan Kalau ingin mendapatkan Keberkahan hidup Dan keberkahan dalam usahanya Telah jadi terlebih dahulu Masalah-masalah hukum jual beli Kemudian apa saja yang haram Dalam jual beli Sehingga mendapatkan Ilmu pengetahuan Untuk diamalkan dalam Jual beli Dan mendapatkan keberkahan Di sisi Allah SWT Wallahu ta'ala Ya syukur Jazakallah khairan Ustaz Zulham Atas penjelasannya Masya Allah teman-teman Ini bagus nih Mencoba dagang Ini mulia sekali Lalu Assalamualaikum berdagang Banyak sahabat-sahabat Yang berdagang itu sukses Pertama Abdurrahman bin Auf Masya Allah Bisa kaya raya Dari berdagang Ini bagus nih Ingin mencoba dagang Nah Apakah ada batasan ketentuannya Sebenarnya gini teman-teman Dalam dagang ini kan Relatif ada kecurangan Nah Sebenarnya Kecurangan ini yang harus kita hindari Pertama Terlebih dahulu Kita upaya kejujuran Nah kalau soal Memproduk keuntungannya Sebenarnya gak ada batasan ya Harusnya gak ada batasan Kenapa? Karena Ya Sah-sah aja Cuman Mungkin Saingan kita Gitu Misalkan kita jualan Jualan apa ya Jualan nasi goreng Misalnya Nasi goreng kita enak Nah Di tempat yang B Jualan nasi goreng juga Enak juga Cuman di tempat dia lebih murah Nah kita Kalau mau Bersaing Ya orang jadi lebih ramai disitu Gara-gara lebih murah Ya paling tidak Kita samain harganya Atau jangan terlalu signifikan Misalnya disana 10 ribu Ternyata di tempat kita 20 ribu Ya orang pasti mikir Kenapa? Yang didapat sama Sama-sama nasi Sama-sama ada telurnya Kecuali ke tempat kita 20 ribu Misalkan pakai udang Kemudian pakai daging Mungkin itu orang Bakal mikir lagi Oh disitu Kalau segini Harganya dapat Sekian-sekian Dapat ini Dapat itu Jadi orang jadi Lebih Tertarik lagi Ini terkait dagang ini Strategi juga sih ya Saya juga masih belajar ini Ya Semoga menjawab ya Akhi atau akhwat yang bertanya Dan semoga Dilancarkan dagangannya Dan semoga juga Laris ya Dan sukses Amin Sabar program Muslim Nanti kita akan lanjutkan Di segmen kedua Bersama Ustadz Muslim Namun jangan kemana-mana Kita tetap di program Halo Ustadz Banyak yang bilang Setelah menikah Rezeki akan terus mengalir Kok kayaknya Diana gak berlaku ya Ustadz Sahabat keluarga Muslim Kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insyaallah Ada jawabannya Ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz Zulham ya Terkait dagang Di segmen yang pertama Nah Kita Ada di segmen yang kedua Bersama Ustadz Muslim Nanti akan saya hubungi Nah pertanyaan menarik nih Namun sebelum itu Saya ingin mengajak kepada Sahabat keluarga Muslim Untuk terus berdonasi Ke salam TV peduli ya Agar kami bisa terus mengudara Dengan tanggungan Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak kepada Sahabat keluarga Muslim Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0822 67064546 Dengan hashtag Halo Ustadz Ya Kita akan hubungi Ustadz Muslim Untuk pertanyaan kedua ya Ya halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Ustadz Banyak yang bilang Setelah menikah Rezeki akan terus mengalir Kok kayaknya Diana gak berlaku ya Ustadz Bahkan setelah nikah Jadi sering ngutang Untuk keperluan sehari-hari Mohon pencerahannya Allah SWT berfirman Iyakunu fukhara Yugnikumumullah Yugnikumullah Maka kata Allah SWT Seandainya kamu miskin Maka Allah akan mengayakan Ini janji Allah SWT Bagi orang-orang Yang melakukan Proses pernikahan Ini janji Allah SWT Yang pertama kita harus yakin Janji Allah akan mengayakan Orang-orang yang fakir Orang-orang yang tidak punya Akan menjadi kaya Dengan cara apa? Dengan cara menikah Pertama keyakinan Bahwasannya kita Ada Allah bersama dengan kita Dan Allah menjanjikan Hakan-hakan hal itu Nah sementara Kemudian di lain sisi Kita mendapatkan Ternyata Ustaz Tidak sesuai dengan Apa yang kita harapkan Dan janji Allah SWT Ikhwan akhwan Ibu bapak yang dirahmat Allah SWT Pertama Setelah kita meyakini Bahwasannya kita memiliki Allah SWT Yang sudah menjanjikan itu Kita tidak boleh Su'uzun kepada Allah Karena bentuk Yughnihumullah Allah mengayakannya Allah memberikan rizki Jangan berpikir Terbatas Bahwasannya rizki itu Bentuknya Hanyalah uang Mungkin yang dulu kita Kena penyakit kista Tumor Ketika kita menikah Kemudian diangkat Dari penyakit Yang dulu kita memiliki Kesempitan Hati Ketika kita menikah Kemudian Allah mengayakan Dengan meluaskan hati kita Yang dulu Allah Membuat hati kita Untuk malas beribadah Malas membaca Al-Quran Tapi kemudian setelah menikah Kita punya anak Kita termotivasi Untuk beribadah Kepada Allah SWT Keluarga Kesehatan Itu juga Dari rizki yang diberikan Oleh Allah SWT Jadi Ikhwan-akhwan yang dirahmati Allah SWT Jangan memandang Atau membatasi Paradigma kita Bahwasannya yang dikatakan Rizki itu Adalah semata Hanya harta Semata Hanya uang Akan tetapi rizki itu Luas yang diberikan oleh Allah SWT Allah SWT Iya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Muslim ya Pencerahan yang Masya Allah Sekali ini juga Pembelajaran yang Bagus ya Untuk saya pribadi Konsep Setelah nikah Rizki akan terus mengalir Ini Nyata ya teman-teman ya Maksudnya gini Rizki itu gak melulu soal uang ya Rizki itu banyak Kita Dikasih Istri Kita kan laki-laki Dikasih istri Itu rezeki sebenarnya Syukur dia mau sama kita Itu kan rezeki sama kita Syukur ada yang mau sama kita Itu rezeki sebenarnya Ya Yang lain belum tentu mau Kan gitu Artinya Yang lain belum tentu mau Nerima kita yang seperti ini Gitu Katakanlah kita ini ya Orangnya ya sederhana Gak mau Pesta yang meriah Atau Ya banyak Cengkune dan Macemnya lah Nah cuman Istri kita ini yang mau nerima Itulah rezeki kita Jadi jangan Berpikir kalau rezeki itu Melulu soal uang gitu Apakah setelah menikah Kita langsung kaya raya Ya Ada yang gak gitu Kalau dia nikahin mungkin Yang memang udah kaya raya gitu Misalnya punya perusahaan apa Putrinya Nikahin sama kita Ya gak ada masalah Ya bisa aja kita Begitu nikah langsung kaya raya Bisa Ya Dan itu yang saya bilang tadi Ya Rezeki gak harus Melulu soal uang Banyak Kesehatan juga Rezeki Ya Kita diberikan kesehatan Berdua Sama-sama Anak-anak kita sehat Itu rezeki Banyak Banyak rezeki ya Tinggal kita melihatnya Dari sudut pandang mana dulu Dan kita lihat juga Syukur kita udah sejauh apa Jangan kita Yang sering Yang sering ngumpul-ngumpul Sama tadi terkait dagang Semua untuk terus bergabung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ini bagus sekali Kita udah usah menggibah Kita harus Meminta maaf Sebagian ulama mengatakan Minta maaf Meskipun sebagian yang lain Mengatakan Cukup mendoakan Mendoakan orang yang kita Gibahi Dan memuji Memuji-muji dirinya Di tempat-tempat yang kita Gibahi Itu perkara yang berat juga Nah Kita akan sampaikan Gibah itu apa Kata Nabi SAW Bertanya kepada para sahabat Atadrunamal gibah Wahai para sahabat Taukah kalian apa itu gibah Qalu Allahu Rasuluhu A'lam Mereka katakan Allahu Rasuluhu A'lam Kata Nabi SAW Al-Ghibah itu zikru ke aku Kawima yakro Engkau menyebutkan Tentang sesuatu Tentang saudaramu Engkau menyebutkan Tentang Kau menyebutkan sesuatu Tentang saudaramu Yang dia benci Qalu Ada yang berkata Ya Rasulullah Apa pendapatmu Jika yang aku katakan Itu benar Ada pada diri saudaraku Kalau seandainya Yang kau katakan Itu benar Adanya Itu emang Engkau menggibahnya Yang benar Yang fakta Yang dikesampaikan Kalau gak ada Maka engkau berdusta Contoh Empamanya Saudara kita itu Warna kulitnya agak hitam Gelap Itu si Polan itu Kulitnya hitam Iya hitam legam Betul memang Dia hitam Memang orangnya Inilah yang disebut Dengan ribah Itu ribah Kalau seandainya Enggak hitam kulitnya Tapi kita bilang Dia korengan Dia hitam Pernahal gak hitam Itu kedustaan Jadi dua-duanya Enggak benar Kalau kita sampaikan Itulah kata Nabi Saddam Engkau menyebutkan Tentang saudaramu Yang dia Tidak suka untuk disebut Jadi kalau dia suka Untuk disebut Ya gak ada masalah Berarti kan pujian Contoh Si Polan itu ya Rajin sholat Rajin ngaji Si Polan itu Menutup auratnya Sempurna ya Kan gak Orang juga gak marah Kalau disebut kayak gitu kan Tapi kalau dia memang Sesuatu yang ada Contoh matanya Umpamanya agak juling Atau kakinya agak pincang Itu yang kita ceritakan Itu yang kita Istilah sekarang Membuli Ini adalah gibah Kalau memang gak ada Lalu kita buat-buat Itu namanya Bahattah Bahattah itu adalah Engkau melakukan Perbuatan kedustaan Ini perkara nya Bukan perkara yang mudah Dan masyarakat Kadang-kadang kan Sebagian masyarakat ya Kecuali yang dirahmati oleh Allah Ini Kalau udah Membicaraan aib orang Gibah Menggibah orang Wah itu enak kan Rasanya Berlalu setengah jam Satu jam pun Gak terasa gitu kan Apalagi dia ceritakan Tentang pribadinya Wah dia punya utang Anaknya bermasalah Wah gini Wah Ini kan aibnya gitu kan Mungkin aibnya ini kan Gak terkait dengan fisiknya Betul Tapi kan aib yang terkait Dengan pribadinya Aib terkait dengan Masalah personalnya Yang gak suka dia Untuk diumbar Gak suka dia untuk disebut Kalau kita sebut lah Utangmu banyak kan Utangmu kesini banyak kan Suka gak dia? Gak suka Oleh karena itu kita katakan Hati-hati kita dengan gibah Jangan ikut-ikut dengan tetangga Walaupun kita dibilang yang sombong Gak masalah Gak masalah Karena kita takut Dosa yang akan lebih besar Yang akan menimpa kita Allahu ta'ala Iya Syukran Jazakallah Khairun Serausyid ya Atas penjelasannya Nah ini fenomena yang Sangat relate sekali ya Dengan kehidupan kita sehari-hari Dimana kita bertetangga Dan seperti ini Yang bertanya perempuan ya Karena laki-laki Kalau hari-hari biasa Biasanya seringnya Kantor ya Atau di tempat kerjaan Atau bekerja lah Katakan Ngumpul-ngumpul untuk gibah Ada cara baik sebenarnya untuk Ngumpul-ngumpul ya Bukan untuk gibah pastinya Kita ngumpul-ngumpul Misalnya membicarakan yang positif Bagaimana ya ibu-ibu Gitu lah mungkin bahasanya Kita buat Komplek kita Atau kita buat lingkungan kita Jadi lebih asri Entah gotong royong Ibu-ibunya Buat apa Masak bareng Bagi-bagi Lingkungan sini Misalnya berbagi Sedekah ke lingkungan Tetangganya Nah itu bagus Kalau ngumpul-ngumpulnya seperti itu Ya cuman ketika ngumpul-ngumpul gitu Janganlah sambil ngaduk-ngaduk kan Eh si ini Eh si itu gitu Sambil gibahnya nyelip juga Ya ini salah juga sebenarnya Padahal tujuan kita ada mulia Tapi ternyata gibahnya nyelip juga Yang ngumpul-ngumpulnya bagus Kalau kita Untuk membicarakan yang positif ya Tadi bisa kita Mengusulkan bagaimana Dari lingkungan ini Bisa berbagi sedekah Kemudian Bisa juga kita Buat pengajian Buat kajian gitu Khusus yang ibu-ibu Atau yang bapak-bapak juga Bukan berarti bapak-bapak Disini kalau ngumpul Gak gibah ya Bicara gitu Bapak-bapak bisa gibah juga Ya bisa Cuman kan gak Gak terlalu Rame dibicarakan Kenapa? Karena mereka gak terlalu mencolok Gibahnya kan Kalau ibu-ibu kan kelihatan tuh Di pondok mana Di teras rumah mana gitu kan Nah tapi Semoga lah kita terhindar Dari hal-hal yang demikian ini ya Dan Kalau ngumpul-ngumpul Ya boleh ya Apalagi kita tujuannya Untuk menjalin silaturahim Kita ngumpul-ngumpul Tapi untuk membicarakan Yang positif Ya Mudah-mudahan Ya semoga Menjawab ya Buat Akhi Atau ukti yang bertanya Ya sahabat kurang muslim Tidak terasa kita Sudah di pengunjung episode 21 Nah Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak Pada sahabat kurang muslim Terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudarat dengan Tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak Pada saat Apabila Ada pertanyaan Yang ingin dijawab Dari sudut pandang agama Boleh Tanyakan langsung Di nomor WhatsApp 0822-67064546 Dengan hashtag Al-Ustadz Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Pamit undur diri Kita tutup dengan Doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!